Kita sudah kenalan dengan Figma, sekarang kita akan kenalan lebih jauh dengan membuat wireframe atau wireframing. Kalian bisa nonton video ini di HP sambil langsung praktek di laptop, biar lebih paham. Tapi sebelumnya, intro dulu. Sebagai contohnya, mari kita membuat halaman sebuah e-commerce sederhana untuk membeli laptop. Langsung saja kita ke Figma. Oke, di sini saya sudah menyiapkan sebuah wireframe kasar yang saya coret-coret di kertas, lalu saya upload di Figma. Seperti ini. Akan saya jelaskan dulu wireframenya. Jadi yang paling atas ini ada status bar, yang biasanya untuk ada baterai dan jam di handphone kalian. Lalu ada header di sini. Biasanya ada search bar dan lain-lain. Lalu ada konten yang berisi laptopnya tentunya. Dan yang terakhir menu bar atau yang kita sebut bottom bar. Jadi itu adalah coretan wireframe di kertas. Sekarang kita akan membuat wireframe yang versi digital dengan menggunakan Figma. Langsung saja yang pertama, ini adalah tampilan saat kalian membuka atau membuat file baru di Figma. Yang pertama yang kalian lakukan adalah membuat frame. Kalian bisa klik di sini. Di sini frame. Lalu kalian pilih iPhone 11 Pro saja. Karena yang 13 mengingat kebesaran. Kita pilih yang iPhone 11 Pro saja. Klik di sini. Akan muncul di sini frame-nya. Setelah itu, kita akan membuat layout grid. Grid itu seperti garis. Garis biar desain kita bisa rapi untuk menutupkan elemen desain kita. Untuk membuat layout grid, kita klik frame-nya. Lalu kita ke layout grid di sini. Lalu ganti layout grid setting menjadi column. Dan ganti column-nya menjadi 4. Seperti ini. Kita type-nya tetap menggunakan stretch. Lalu margin kita ganti menjadi 16. Seperti ini. Untuk gutter ini otomatis karena kita menggunakan stretch ya. Jadi kita tinggalkan saja. Kita close. Layout grid sudah jadi. Ini bisa kalian sembunyikan menggunakan control-shift 4. Kalau di Windows. Seperti ini. Kalau untuk menampilkan lagi juga control-shift 4 lagi. Seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan masukkan status bar. Nah, untungnya kita tidak perlu membuat status bar dari awal. Karena di Figma Community sudah banyak sekali status bar yang dibuat oleh orang lain. Jadi kita tinggal copy saja. Kita ke Home. Lalu ke bagian Community. Dan kita search status bar. Status bar. Bentar. Kita cari yang mana ya. Yang ini saja. Yang buatannya margin. Kita klik. Kalau sudah kita klik Duplicate. Lalu kita tunggu. Kita akan membuka file status bar yang dibuat oleh creator tadi. Jadi seperti ini tampilannya. Kita copy saja salah satu. Karena tadi kita pilih iPhone. Jadi kita copy. Yang bagian status bar iPhone di sini. Copy saja. Control-C. Dan kita paste di sini. Kita letakkan di paling atas. Seperti ini. Nah, untuk meletakkan elemen. Kalian bisa pakai ini. Ini artinya line left itu membuat elemen rata kiri. Kalau yang ini line top untuk meratakan di atas. Tapi untuk shortannya. Kalian bisa pakai ALTA, ALTW, ALTD untuk kanan. ALTS untuk bawah. Seperti itu. Lanjut ke bagian header. Header ini untuk membuat header. Kita akan menggunakan rectangle biasa saja. Untuk membuat rectangle. Kita ke sini. Rectangle. Atau bisa kalian pencet R saja di keyboard. Ini. Untuk tingginya sekitar 80. Untuk mengatur tinggi bisa di bagian sini. Height. Ya kan. 80. Sekitar. Kita ratakan di kiri. Kita ratikan ke atas. Dan kita buat full width. Seperti ini. Kalau sudah. Kita bikin profile. Picture-nya. Di sini. Jadi ada lingkaran. Lalu ada namanya. Kita buat lingkarannya dulu. Untuk lingkarannya. Kita menggunakan frame. Nah, kenapa kita menggunakan frame? Karena di dalam frame kita bisa. Kita paste gambar dengan mudah. Karena itu. Kita menggunakan. Elipse di sini. Jadi kita menggunakan frame. Untuk bikin frame. Klik saja F. Atau klik di sini. Oke. Frame. Kita buat frame-nya di sini. Untuk frame memang belum ada warnanya. Jadi kita kasih fill dulu. Seperti ini. Kita kasih warna hitam. Lalu untuk width-nya. Atau besarnya. Kita kasih 32 pixel. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang kan masih kotak dia. Kalau ingin membuat lingkaran. Kita modifikasi di bagian corner radius. Di sini. Kita kasih saja 100. Seperti ini. Nah, dia akan jadi lingkaran. Kita rapikan di bagian kiri. Seperti ini. Oke. Kalau sudah. Kita buat text. Untuk buat text. Kita bisa klik T di sini. Atau pencet saja T di keyboard. Seperti ini. Untuk font-nya kita menggunakan inter. Lalu untuk nama ini kita menggunakan semi-gold. Biar agak tebal. Dan besarnya 16 pixel. Seperti ini. Kita akan tulis. Misalkan. Hi. Username. Ini karena masih. Live frame. Jadi kita pakai username dulu saja. Untuk jarak antar lingkaran dan text. Kita buat 12 pixel. Caranya kita select dua-duanya. Seperti ini. Lalu kita ganti di sini. Ini adalah jarak antara dua elemen. Yang secara horizontal. Untuk menggantinya. Kita ganti saja di sini 12 pixel. Oke. Lalu kita buat. Icon dua ini. Ini icon keranjang dan icon menu. Icon chart ya. Untuk membuatnya kita duplicate saja. Dari sini. Kita ganti ukurannya. Jadi 24. 24. Oh iya. Untuk duplicate. Elemen. Kalian bisa langsung saja. Tangan tombol alt di keyboard. Seperti ini. Dan kalian drag elemennya. Seperti ini. Dia akan otomatis duplicate. Seperti itu. Tadi sudah ukurannya 24. Kita duplicate lagi jadi dua. Dan kita taruh. Di kanan. Kita ratakan tengah. Menggunakan altv. Oke. Sudah. Setelah itu kita buat. Search bar. Di sini. Untuk research laptopnya. Ya kan. Buat search bar. Kita menggunakan frame. Kita pencet F saja. Untuk tingginya. Kita menggunakan 40 pixel. Ini kita warnai dulu. Mungkin abu-abu muda. Seperti ini. Oke. Untuk tingginya 40 pixel. Ini kita ganti 40. Buat radius kita ganti jadi 8 saja. Oke. Lalu kita ratakan kanan dan kirinya. Ini udah. Seperti ini. Ini sebelum rata. Oke. Dan kita rapikan. Biar dia di tengah-tengah. Seperti ini. Nah. Oke sudah. Yang atas ini akan saya geser sedikit. Biar spacenya sama. Antara space atas dan space bawah. Seperti itu. Lalu untuk icon search-nya. Kita copy saja dari sini. Copy. Lalu paste di frame-nya. Nah. Dia akan otomatis masuk frame-nya. Seperti ini. Kita taruh di tengah. ALTV. Seperti ini. Lalu untuk font-nya. Kita pakai ini saja. Kita copy dulu. Copy. Paste. Dan kita ganti menjadi 12 saja. Dan kita menggunakan reguler. Seperti itu. Oke. Cari laptop ini. Dan itu kita buat lebih terang warnanya. Seperti ini. Kita gunakan. Sudah. Selanjutnya kita akan buat banner untuk promosi atau promo. Yang ini. Kita buat menggunakan frame. Kita copy saja dari sini. Kita duplicate. Kita hapus ini semua. Untuk tingginya kita buat 150 pixel. Kita ganti saja. 150. 150. Oke. Tingginya sudah 150. 150. Lalu untuk space-nya. Dengan elemen yang atas. Atau elemen search bar. Ini kita buat 16 pixel. Seperti ini. Ini kita warnai hitam saja. Untuk mewarnai kita bisa klik di sini. Atau bisa kalian langsung copy warna dari elemen lain. Caranya gini. Klik frame-nya. Lalu pencet I di keyboard. Dia akan menggunakan eyedropper tool. Dan klik saja warna yang mau kalian copy. Nah. Sudah. Selanjutnya kita akan membuat filter harga di sini. Jadi ada text lalu ada filternya. Harga minimal dan harga maksimal. Kita copy saja text-nya di sini. Untuk space-nya kita buat 24. Dengan elemen yang atas. Kita buat rata kiri. Dan kita kasih. Ganti text-nya filter. Berdasarkan harga seperti ini. Lalu untuk kotak filter-nya. Kita bisa copy dari sini. Dari search bar. Oke. Untuk space-nya kita kasih 8 pixel. Sudah. Kita hapus dulu konten di dalam. Seperti ini. Kita fill-nya itu ganti putih saja. Seperti ini. Dan kita kasih stroke. Seperti ini. Abu-abu saja. Abu-abu saja yang agak mudah. Atau bisa kita copy dari sini. Oke. Kita munculkan grid-nya. Atau layout grid-nya. Seperti ini. Nah jadi nanti itu ada harga minimal. Harga maksimal. Dan tombol filter. Kita buat tombol filter-nya dulu. Karena dua kotak ini nanti harus sama besarnya. Kita buat tombol filter-nya dulu di sini. Lalu untuk dua kotak tadi. Kita buat dulu di sini. Kita pastikan space antara kotak ini dan tombol itu ada 8. Di sini masih 13. Di sini masih 13. Kita geser sedikit sampai 8. Oke. Kalau sudah. Sudah 8. Kita potong kotak ini menjadi dua bagian dengan sama panjang. Menggunakan plugin yang namanya split-ship. Untuk menginstall plugin. Kalian bisa ke home. Di sini. Lalu kalian search. Misalkan di sini split-ship. Ya benar. Lalu kalian ke bagian plugin di sini. Nah. Karena saya sudah install. Di sini sudah install. Tapi kalau kalian belum install. Silahkan di install dulu. Kita lanjut. Yang ini karena tadi sudah selesai. Kita close aja. Kita akan potong kedua kotak ini menggunakan split-ship. Klik kanan. Lalu ke bagian plugin. Dan ke split-ship. Oke. Kita tunggu. Sampai pluginnya keluar. Oh. Di sini sudah ada. Jadi dua kolom saja. Kita akan jadi dua kolom. Dan spasinya 8. Spasinya itu gutter. Lalu kita klik split saja. Nah. Seperti ini. Ketika sudah jadi. Kita kasih saja. Sintex-nya. Rp minimal dan Rp maksimal. Jadi itu. Kita copy dari sini. Kita kasih Rp. Kita buat sedikit lebih gold. Nah. Seperti ini. Harga. Bergarmin. Kita buat regular lagi. Seperti ini. Copy saja text-nya. Lalu paste di sini. Kita gajiin jadi max. Oke. Dan yang di sini kita kasih tombol filter. Oke. Kita taruh tengah. Alth. Oke. Atau bisa kalian pakai ini. Line horizontal center. Alth. Oke. Selanjutnya kita akan buat bagian konten. Di sini. Ini nantinya konten isinya laptop. Grip laptop. Yang akan muncul. Kita copy saja text-nya. Di sini. Kita guardin jadi laptop pilihan. Untuk spasinya dengan yang atas. Kita kasih 16 pixel. Ya. Seperti ini. Lalu kita buat grid laptop-nya. Untuk bareframe ini. Saya akan buat sedikit berbeda. Kalau di sketch ini kan. Dia bisa di slide ya. Tapi kalau untuk bareframe. Akan saya buat. Scroll ke atas bawah saja. Jadi akan kita buat penuh. Kiri kanannya. Seperti itu. Untuk membuat card. Grid laptop. Kita buat frame. Kita pencet F di sini. Kita buat saja dulu. Seperti ini. Dan kita warnai dulu. Warnanya kita copy. Dari warna yang atas. Seperti ini. Kita kasih radius. 8 pixel. Oke. Kita ratakan di kiri. Lalu untuk. Space. Dengan text. Dengan text ini. Kita kasih. 12 pixel saja. Kita ratakan di kanan. Seperti ini. Untuk tingginya. Untuk tingginya. Kita buat. Jadi. 200 pixel. Seperti ini. Lalu akan kita potong. Menjadi ini bagian. Caranya. Sama. Seperti kita potong filter tadi. Yaitu menggunakan. Split shape. Jadi klik. Frame nya. Lalu klik kanan. Plugins. Dan split shape. Nah. Oh ini. Split shape. Kita bagi dari 2 kolom. Dan gutter nya. 2 part. Seperti ini. Split shape. Oke. Yang untuk tombol filter ini. Belum kita kasih fill. Jadi. Lupa. Kita kasih fill dulu dia. Situ. Oke. Lalu di. Card. Laptop ini. Akan ada gambar. Gambar thumbnail. Lalu ada. Nama. Nama laptop nya. Terus ada. Harga laptop nya. Dan ada. Rating. Rating pembeli. Seperti itu. Jadi. Untuk. Kita buat. Thumbnail nya dulu. Kita menggunakan. Dat F. Lalu kita buat. Di dalam. Card nya. Seperti ini. Kita warna hitam dulu. Kita warna hitam. Nah. Untuk. Thumbnail. Kita bikin. Rasion nya itu. 4 banding 3. Untuk membuat. Rasio. Taranya begini. Ini kalian. Unlock dulu. Constraint Proportion. Lalu ini. Jadi. 40. Dan ini. Jadi 30. Setelah itu. Kalian. Letakkan di pojok. Kiri atas. Nah. Seperti ini. Setelah itu. Kalian. Buat. Ini kalian. Lock lagi. Constraint Proportion nya. Dan kalian. Misalkan sampai. Full. Bagian kanan. Seperti ini. Terminal. Kalian akan. Selalu. Jadi. Rasio 4. Jadi. 3. Seperti itu. Selanjutnya. Kita. Buat. Nama laptop nya. Untuk nama laptop. Kita. Copy saja. Text nya dari sini. Copy. Paste. Kita ganti. Lama. Laptop. Kita. Larna yang hitam. Oke. Untuk. Space dari sini. Kita. Kita. Geser. Menggunakan shift. Dan panah kanan. Seperti ini. Mungkin. Satu kali. Lalu. Empat pixel. Seperti ini. Sekitar. Dua belas pixel. Dari kiri. Lalu. Untuk. Space dengan thumbnail. Kita kasih. Mungkin. Sepuluh pixel. Ya. Sepuluh pixel. Selanjutnya. Harga laptop. Ini kita panjangkan dulu. Harga laptop. Ini. Text nya sama. Untuk space. Kita buat. Dua pixel saja. Oke. Dan kita ganti. Regular. Menjadi. Bold. Kenapa. Harga itu bold. Karena. Salah satu elemen. Yang. Paling. Dicari oleh user. Ketika. Mereka belanja. Adalah. Harga dari. Suatu barang. Mereka. Mereka. Buat. Harganya. Jadi bold. Seperti ini. Kita ganti. HP. Seperti ini. Selanjutnya. Untuk. Ulasan. Atau review. Kita akan. Kasih. Bintang. Dan. Jumlah terjual. Untuk. Bintangnya. Kita. Bikin. Sementara. Pakai. Elips. Dulu. Tingginya. 8. Pixel. Seperti ini. Oh ya. Biar. Kalian. Bikin. Shape itu. Selalu. Rasionya itu. Satu banding satu. Kalian. Sambil. Pencet tombol shift. Keyboard kalian. Oke. Seperti ini. Lalu kita. Ganti menjadi. 8. Pixel. Di sini. Kita. Warna hitam. Untuk. Space nya. Kita. Kasih. 10. Pixel. Dan. Kita ratakan. Di sini. Kita. Duplicated. 5 kali. Nanti. Dia akan jadi. Duntang. Dia akan review kan. Simbolnya. Duntang. Seperti ini. 5 kali. Kalau dia terlalu. Lebar. Bisa kalian. Persebut. Jadi. Seperti ini. Sudah. Lalu. Untuk. Jumlah. Terjual. Di sini. Kita kecilkan sedikit. Jadi. 11. Dan. Warnanya. Kita buat. Lebih. Abu-Abu. Kita copy. Saja. Dari sini. Warnanya. Oke. Kita masih terlalu buruk. Kita buat. Tuas lebih sedikit. Seperti ini. Misalkan. 10. Terjual. Seperti ini. Kita kembalikan. Tadi tingginya. 200 ya. 200 pixel. 22 nya. 200 pixel. Oke. Sudah. Nah. Untuk mengisi. Carton ini. Kita copy. Saja. Dari sini. Kita klik. Frame. Lalu. Kita control. A. Biar. Keselek semua. Dan kita copy. Lalu kita paste. Di frame. Sini. Dia akan. Otomatis. Kepes semua element. Kita duplicate. Saja. Dua. Carton ini. Kebawah. Seperti ini. Untuk spacenya. Kita pakai. 8 pixel. Oke. Sudah ya. Atau mungkin ini. Bisa. Nanti. Kita. Sampai. Dan yang terakhir. Kita buat. Menu bar. Atau bottom bar. Di sini. Kita menggunakan. Frame lagi. Pencet F. Untuk tingginya. Kita kasih. 64 pixel. Kita kasih warna dulu. Fill. Dan warnanya. Kita tiru yang atas. Seperti ini. Oke. Kita ratakan di. Kiri bawah. Lalu kita buat. Full width. Seperti ini. Ya. Karena ini nanti ada. Empat menu. Ada home. Atau brander. Ada wishlist. Atau favorit. Ada chat. Dan ada transaksi. Jadi kita akan bagi. Bottom bar ini. Menjadi empat bagian. Dengan panjang yang sama. Caranya dengan menggunakan. Split shape. Seperti ini. Kita klik. Klik kanan. Plugins. Split shape. Kita ganti. Kalau ini menjadi empat. Karena kita potong. Jadi empat bagian. Dan gutternya menjadi nul. Karena nanti. Ini gak ada space. Antar kotaknya. Seperti itu. Kita klik split. Nah seperti ini. Lalu kita buat. Icon lagi. Kita bisa jadi dari sini. P. Kita paste di sini. Dan untuk fontnya. Kita bisa jadi dari sini. Dan kita. Paste di sini. Yang pertama ada. Go random. Kita buat di tengah. Spacenya kita buat. Empat saja. Kalau sudah. Kita copy saja. Dua elemen ini. Dan kita paste. Di semua kotak. Seperti. Kita select. Kotaknya. Lalu kita paste. Nah. Kita copy saja. Namanya. Ada brand. Lalu ada. Favorit. Kita buka di tengah. Lalu ada. Pesan. Dan terakhir. Transpensi. Ya. Sudah jadi. Untuk. Wireframe kita. Kali ini. Menggunakan. Figma. Walau agak. Pajang prosesnya. Tapi. Kalian akan puas. Kalau sudah. Lihat hasilnya. Seperti ini. Ya kan. Semoga video ini. Bisa. Bantu kalian. Untuk memahami. Tools. Yang akan sering. Kalian. Menggunakan. Kita akan. Buat versi mockup. Dari. Waveframe ini. Di video selanjutnya. Tapi. Ini saja. Untuk video kali ini. Dan. Dan saya. Bisa dulu aja. Nanti juga bisa. Saya Kupal Dianto. Pamit. Untuk diri. Terima kasih telah menonton.